Kenapa selingkuh? Karena diselingkuhin itu gak enak. Diselingkuhin itu gak enak, bener. Kalau selingkuh, kita bisa pake karena gue diselingkuhin nih, makanya gue selingkuh deh. Gitu. Kamar mandi, bekas orang makan jengkol sama pete. Itu baunya kayak kayak apa ya? Kayak kabel dibakar. Oke, langsung ada. Oke lanjut nih, kita lanjut ke Kak Dikta ya, Kak. Sekarang kita akan main this or that. Oke, Kak. Pertanyaan pertama nih, Kak. Ada, lebih suka telepon atau SMS atau chatting? Telepon. Telepon ya? Oke. Yang kedua, ada, lebih seneng ngasih hadiah atau nerima hadiah, Kak? Ngasih. Kenapa tuh, Kak? Karena kita lebih merasa gimana gitu? Apa ya? Ngasih tuh, gak tau ada seneng aja ngeliat orang kalau dikasih terus dia happy gitu. Iya. Dan ada perasaan kayak ih dia memiliki sesuatu yang kita kasih. Enggak sih, maksudnya lebih seneng ya seneng ngeliat dianya happy aja. Oke, oke. Oke, lanjut nih. Ada mendingan pacaran sama yang lebih tua atau yang lebih muda? Lebih tua. Lebih tua? Kenapa tuh, Kak? Karena lebih dewasakah? Karena apa ya? Sebenernya gak masalah sih lebih tua atau lebih muda. Asal yang penting dia apa ya? Kenapa tangannya biru? Mungkin gak tau nih bingung juga kira tato baru ternyata kepentokan. Konsep ini tato. Oh iya, terus-terus. Kalau lebih muda gak apa-apa asal pola pikirnya dia ya gak ke kanak-kanakan gitu. Maksudnya kanak-kanakan sih gak apa-apa asal jangan too much lah gitu. Maksudnya imbang aja gitu. Kalau yang lebih tua kan mungkin dia lebih ngerti gitu. jadi gak perlu gak perlu banyak argumen yang gak perlu gitu misalnya oke. Oke nih lanjut. Ada suka pantai atau lebih suka pantai atau pergunungan? Pantai. Pantai? Oke. Lanjut. Ada mendingan diputusin apa mutusin? Diputusin. Diputusin? Kenapa tuh? Karena jadi gak ada pilihan aja. Diputusin oh yaudah. Iya ya. Oke dan mungkin juga biar gak nyakitin hati orang juga ya kak. Kalau mutusin. Bisa juga diputusin karena kitanya berengsek. Iya bener sih setuju juga sih. Oke lanjut. Ada mendingan diselingkuhin apa selingkuh? Ini pertanyaan jebakan nomor satu. Buat ini orang kak Estelle what the hell apa ini banget silau banget sorry ya. Selingkuhin apa selingkuh gitu? Iya. Oh. Selingkuh? Selingkuh. Oke. Lanjut nih. Mau ditanya dong kenapa? Oh iya. Kenapa? Kenapa? Why? Why? Kok distretch? Kenapa nih? itu kak Estelle kak? Kenapa selingkuh? Karena diselingkuhin itu gak enak. Diselingkuhin itu gak enak? Bener? Kalau selingkuh kita bisa pakai karena gue diselingkuhin nih makanya gue selingkuh deh gitu. Oke. Tapi itu kan jadi kayak ayam sama telur tau gak? Duluan mana selingkuh apa diselingkuhin? ya pasti circle-nya gitu. Jadi ya lebih baik jangan dua-duanya sih. Iya betul. Setuju banget. Mendingan lebih pilih the truth or another's feeling? Apa? Pilih mana kak? The truth atau another's feeling? Mendingan jujur atau mendingan mendingin perasaan orang lain? Mendingin perasaan orang lain itu gimana? Maksudnya mending kakak kayak jujur aja gitu. terbuka aja dengan apapun atau meskipun itu menyakitkan hati orang lain kalau kita gak jujur kan orangnya juga makin sakit kalau pas udah tau nanti. Satu. Tujuh. Jadi semakin lama kita gak cek juga akan semakin nambah ya kak sakitnya. Betul. Betul. Oke nih ada lagi pertanyaan lebih senang cewek cerewet atau cewek pendiem kak? Manis tau. cewek cerewet. Itu gak menjebakkan kak? Itu gak menjebakkan tanyaannya. Diam juga bingung mau aja ngobrol apa gitu. Iya. Cerewet aja deh. Cerewet aja deh. Kalau cerewet bisa disuruh diem tutup aja mulutnya. Diam. Setuju. Ada terakhir. Pertanyaan terakhir ada lebih suka pete atau jengkol? Gak dua-duanya. Aku gak makan. Gak dua-duanya? Gak suka kak? Aku gak makan dua-duanya. Wow. Kalau kak Estelle... Dasar gue. I was like you know it's... Pete tuh anggur rasanya kayak kos kaki gitu kan gak? Jengkol juga. Tapi jengkol enak kak kalau dijadiin kerupuk. Aduh enggak. Masa gak ada ya? Karena aku pernah ke kamar mandi bekas orang makan jengkol sama pete. Iya. Itu baunya kayak kayak apa ya? Kayak kabel dibakar terus dicelupin ke minyak goreng terus diucap-ucat pake calen dalem yang udah gak dicuci 4 hari gitu. Maaf. Terus diginiin ke gua. Kayak wow gitu. Baunya kuat banget kan ya kak? Ney 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 ney. Itu radiasinya tuh... Radiasi. Kalau kak Estelle doyan kak? Enggak. Ah boho. Layer. Layer. Suka apa sih dia nih? Suka apa sih? Suka kan? Suka apa sih? Aku tuh sempet kepo. Ini apaan sih? Kayaknya apa? Baunya gak enak banget. Mungkin kalau dimakan enak kali ya. Aku mikir kan. Siapa tau kan? Challenge ya. Challenge kan? Fear factor gitu kan. Iya. Lagi pengen adventure sih. Aku coba juga rasanya kayak... Kayak... Benz? Kayak apa ya? Kayak kabel. Iya bener. Kabel ke belakangnya. Rasanya gak enak. Kenyal-kenyalnya juga aneh gitu. Kenyal rasanya. Rasanya gak tau deh tapi... Iya gak tau deh kenapa. Kenapa? Kalau katanya itu. Itu obat itu bagus buat jantung. Ada kok lebih bagus lagi obat buat jantung yang lain selain. Gak harus jantung gitu. Gak tua ya. Terutama kalau ke toilet ya kak ya. Harus... Aduh. Karena itu merugikan orang gitu kan. Gila orang kalau nyembau jengkol terus dia muntah. Terus dia bad mood. Terus dia ketemu istrinya pulang. Terus dia makan orang sebelum. Terus dia cerem istrinya. Gara-gara jengkol loh itu. Iya bener. Iya kan? Bener kan? Bener-bener. Gak ada yang gak mungkin lagi ya kak? Bisa aja. Kamu tuh makan apa sih? Gitu. Terus... Enggak. Terus kamu kenapa sih? Aku tuh capek. Tau gitu. Dantem dulu tuh kamu. Gara-gara jengkol tuh. Jengkol love story. Yes. Jengkol love story. Iya. Kira-kira harusnya bikin film bersama. Iya. Kalau ditanya next project kita apa? Judulnya jengkol love story. Menarik kak. Ditunggu kak itu. Pasti. Oke kak mungkin karena keterbatasan waktu kali ya. Kak Dita juga ya. Ada kesibukan lainnya ya kak. Mungkin kita... Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya kak. Terima kasih kak sebetulnya. Dan jaga kesehatan. Dan semoga lancar kak syutingnya. Dan kasi juga. Have fun di Bali kak. Asik banget tuh. Have fun di Bali. Dan ditunggu juga filmnya ya. Selamat juga ya kak untuk filmnya. Terima kasih. Terima kasih kak. Dan terima kasih kak. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Terima kasih.